Leon Dozan akhirnya muncul minta maaf usai heboh aniaya kekasih Krinoa Aurora Senduk. Seperti diketahui, aktor Leon Dozan anak dari aktor film era 80-an Willy Dozan menganiaya wanita asal Sulawesi Utara. Video tersebut beredar salah satu diunggah Instagram Ahmad Sahroni yang memperlihatkan Leon Dozan tengah menganiaya sang kekasih. Usai viral kasus penganiayaan tersebut, kini Leon Dozan akhirnya muncul minta maaf atas perbuatannya. Hal ini disampaikannya langsung melalui Instagram miliknya at Leon Dozan, Jumat 17 November 2023 yang meminta maaf kepada Kapolri atas ucapannya yang telah berkata tidak pantas terkait institusi Polri. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, ucap Leon Dozan. Leon Dozan juga mengaku hilaf dan menyesali atas apa yang telah dilakukannya ke sang kekasih Krinoa Aurora. Saya akui saya salah, saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah berkata kasar kepada institusi Polri, saya menyesal, akuinya. Kendati begitu, Leon meminta maaf kepada kekasihnya serta keluarganya. Untuk Krinoa dan keluarga, saya minta maaf, tutur Leon. Usai menganiaya kekasihnya, kini beredar rekaman suara yang diduga Leon Dozan meminta kekasihnya untuk tidak melaporkannya ke polisi. Rekaman suara ini beredar, salah satu diunggah Instagram at Sedang Rame pada Jumat 17 November 2023 yang memperlihatkan rekaman suara dikirim oleh akun WhatsApp bernama Renoa. Terdengar jelas suara pria yang diduga Leon Dozan sedang merengek untuk tidak dipolisikan. Ya, tapi jangan dilaporin dong, udah dong, please, panjang nanti masalahnya, jangan dilaporin, ucap suara pria yang ada dalam rekaman. Ucapan tersebut lantos dijawab oleh wanita yang sambil menangis menyebutkan kekasihnya sebagai pribadi yang kasar. Diduga, perempuan yang berbicara dalam perekaman adalah Rinoa Aurora Senduk. Kasar kamu, cowok kasar, kata perempuan tersebut. Lebih lanjut, terdengar lagi suara wanita yang diduga Rinoa meminta diantar pulang ke rumah dengan dalih sudah ditanyakan sang ibu. Antarin aku pulang, mama minta aku pulang sekarang, kata dia. Permintaan sang wanita dibalas suara pria yang diduga Leon Dozan meminta untuk menghapus video yang diduga kuat bukti kekerasan yang sekarang ramai beredar di media sosial. Iya, tapi videonya dihapus, kamu mau viralin. Jangan dong, please, tolong hapus videonya ya. Buhu suara pria dalam rekaman tersebut. Leon Dozan, anak aktor lagawili Dozan, rupanya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Ia dilaporkan dengan tuduhan penganiayaan terhadap sang kekasih Rinoa Aurora Senduk. Kabar itu dibenarkan oleh humus polda Metro Jaya Komdes Runa Yudo. Rupanya, Leon Dozan sudah dilaporkan sejak 8 November 2023 lalu, meskipun baru viral hari ini. Terima kasih telah menonton!